Hujan deras kembali melanda ke Bupaten Sarolagun pada Rabu pagi. Hujan disertai angin tersebut mengakibatkan satu pohon besar tumbang dan sempat menutup akses jalan lintas Sumatera jalur dua kota Sarolagun. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam kejadian ini karena kondisi lalu lintas masih sepi. Pohon disikirkan setelah aparat TNI, Polri, dan Dinas Perkim Sarolagun tiba di lokasi. Menurut kasih kebersihan Dinas Perkim Juanda, pohon tersebut tumbang karena sudah lapuk pada bagian akar. Ditambah terjadinya perubahan tekstur tanah akibat musim kemarau dan tiba-tiba diguyur hujan. Meski rata-rata pohon di tepi jalan lintas Sumatera di kota Sarolagun sudah mulai tua, pihak Dinas Perkim belum melakukan peremajaan. Hanya saja saat ini akan lebih aktif melakukan perawatan dan pemangkasan dahan-dahan pohon-pohon tersebut. Surya Abadi Jambi TV